Halo semuanya, selamat datang di channel gue Kalis Tat dan kenalin nama gue Kalis Jadi nantinya gue akan menceritakan tentang kisah-kisah menarik yang ada di mancan negara maupun di Indonesia Dan di episode yang pertama kali ini gue akan menceritakan tentang misteri Sum Kuning dan General Hugeng Oke sebelum kita mulai jangan lupa like dan subscribe dan bantu agar channel ini semakin berkembang Dan juga kalian bisa follow gue di Instagram di atmmkalis Dan langsung saja kita let's go to the stories Baik, jadi topik yang akan gue bahas kali ini adalah misteri skandal Sum Kuning dan General Hugeng Jadi Indonesia ini dulunya punya seorang tokoh hebat bisa dibilang legenda juga yang disegani di kalangan kepolisian Beliau itu adalah Kapolri kelima yaitu General Hugeng Iman Santoso Yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971 Sebelum itu gue akan menceritakan tentang biografi beliau Jadi General Hugeng ini lahir di Pekalongan Jawa Tengah tanggal 14 Oktober 1921 Dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004 di umur yang ke-82 tahun Beliau ini merupakan anak dari Sukario Karyohatmojo Seorang pegawai negeri di masa pemerintahan India Belanda Jadi ayahnya ini bekerja sebagai jaksa di pengadilan negeri Sedangkan ibunya ini bernama Umi Kalsum Yang merupakan keturunan Ninggrat dari Mataram Tepatnya dari Kanjeng Aryo Purbo Manduera Itu pada zaman perang di Penegoro Jadi General Hugeng ini sendiri masuk ke pendidikan His pada usia 6 tahun His itu merupakan singkatan dari Holland's Inland School yaitu sekolah Belanda Atau setingkat dengan sekolah dasar Kemudian beliau itu lanjut ke MULO Atau setingkat dengan SMP pada tahun 1934 Dan menumpu sekolah menengah di AMS WSK di tahun 1937 Setelah itu beliau ini melajari ilmu hukum di Rexhoch School Batavia pada tahun 1940 Dan pada waktu pendudukan Jepang Beliau ini mengikuti latihan militer Nippon di tahun 1942 Dan Koto Keisatsuka Ikai di tahun 1943 Setelah itu beliau ini diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi 2 Jomlang Semarang di tahun 1944 Selanjutnya beliau ini naik pangkat menjadi Kepala Polisi Jomlang pada tahun 1945 Dan Komandan Polisi Tentara Laut di Jawa Tengah yaitu pada tahun 1945 hingga 1946 Kemudian beliau mengikuti pendidikan Polisi Akademi Dan akhirnya bekerja di bagian Purer Itu di jawatan kepolisian negara Karena karakternya yang tegas, jujur dan berintegritas Beliau itu akhirnya diangkat menjadi Kapolri oleh Presiden Soeharto Di tahun 1968 hingga 1971 Nah pada saat penjabat menjadi Kapolri ini Beliau melakukan beberapa gebrakan besar Seperti yaitu pemenahan besar-besaran di tubuh Poli Tepatnya di bidang struktur organisasi Selanjutnya dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau atau NCB Interpol di Jakarta Dan bahkan beliau ini pernah menangani kasus yang sangat terkenal pada masa itu Yaitu kasus penyelundupan mobil mewah Yang mana beliau ini menolak suap dan godaan dari perempuan yang terlibat dari kasus tersebut Beliau ini juga dikenal sebagai pencetus gagasan wajib memakai helm bagi pengendara sepeda motor Nah jadi pada masa beliau ini aturan memakai helm ini wajib Karena pada saat tahun 1970 itu tingkat rasio kecelakaan itu sangat tinggi Hal yang membuat si General Hugeng ini dikenal oleh publik Itu karena karakter beliau yang sangat jujur, tegas dan bijaksana Dan bahkan beliau ini sangat dikenal sebagai orang yang sangat sederhana Karena pernah suatu kali beliau ini turun hanya untuk mengatur lalu lintas Seorang kapolri turun untuk mengatur lalu lintas yang pada saat itu macet Dan juga semasa hidupnya ini beliau juga tinggal di rumah yang kecil Dan tidak memiliki kendaraan pribadi Hingga di masa bensunya juga beliau ini menerima gaji yang lumayan kecil untuk setingkat kapolri Dan namun kehebatan si General Hugeng ini sempat disinggung oleh Gus Dur Jadi di suatu waktu itu Gus Dur pernah berkata Kalau cuma ada tiga polisi yang jujur di Indonesia ini Yaitu patung polisi, polisi tidur dan General Hugeng Namun di akhir karir si General Hugeng ini tidak berjalan dengan seharusnya Beliau ini dilengsarkan oleh Presiden Soeharto pada usia yang terbilang masih sangat produktif Dan disini juga terdapat cerita konspirasi penyebab dari tenggelamnya karir si General Hugeng ini Dan yang paling terkenal itu adalah kasus skandal si Sum Kuning Oke, gue akan membawa kalian ke tahun 1970 Tepatnya di tanggal 18 September Dimana ada seorang gadis penjual telur bernama Sumarijem Atau lebih dikenal sebagai si Sum Kuning Yang nantinya akan dikenal sebagai nama Sum Kuning Jadi si gadis ini tinggal di Godean Berasal dari Godean Godean ini setahu gue itu daerah kecematan Di Kabupaten Sleman di Yogyakarta Mungkin di telinga kawan-kawan yang dari Yogyakarta Cerita tentang Sum Kuning ini sudah sangat terkenal dan sangat familiar Nah, jadi di malam tersebut Si Sum Kuning ini pulang agak terlambat dari biasanya Karena urusan dagangan Dari salah satu sumber yang gue baca Tempat jualan si Sum Kuning ini Itu di sekitar area Ngambilan Nah, Ngambilan ini merupakan salah satu kecematan di kota Yogyakarta Jaraknya itu ke Godean itu sekitar 10 km Kurang lebih 10 km Dan kebetulan pada saat itu sudah pukul 5 sore Jadi, bis kota yang biasanya dia tumpangi Untuk pulang ke Godean itu sudah tidak ada lagi Dan itu membuat si Sum Kuning ini berjalan ke arah utara Untuk mencari tumpangan Dia itu melewati jalan patuk Menuju jalan ngupasan Untuk mencari bis Semoga ada bis mungkin di harapannya itu Semoga dia ketemu dengan bis atau tumpangan Yang mengantar dia ke Godean Tapi, nasib berkata lain Bis atau tumpangan tidak ketemu Nah, jadi kondisi Yogyakarta pada tahun 1970 itu Tidak seperti sekarang Jadi, kondisi saat itu itu sangat masih sepi Dan sangat berbahaya Bagi seorang wanita Atau seorang gadis Yang berjalan sendirian Nah, si Sum Kuning ini berjalan dengan hati-hati Dan dengan perasaan yang takut dan juga was-was Dan ketika si Sum Kuning ini melewati area timur Asrama Polisi Patuk Tiba-tiba lewatlah satu jenis mobil Jeep Station Wagon Yang hampir menyerempet si Sum Kuning Dan tiba-tiba mobil tersebut berhenti di dekat si Sum Kuning Namun, ketika berhenti Tiba-tiba turun sekerombolan pemuda Yang berambut gondrong Itu membekap dan langsung menarik si Sum Kuning itu ke dalam mobil Jadi, ceritanya itu si Sum Kuning ini diculik Dan dibawa ke suatu tempat Di saat yang bersamaan Si Sum Kuning ini mencoba melawan Namun, tidak berhasil karena Salah satu dari pemuda tersebut Menempelkan belati dan mengacam si Sum Kuning Dan juga si Sum Kuning ini sendirian Dibandingkan beberapa lelaki yang ada di sana Tentu dari segi kekuatan itu kalah jauh Yang diingat dari keterangan si Sum Kuning ini Mobil ini bergerak melewati jalan di Ponegoro Menuju ke Bumijo Lalu, mobil melewati jalan Magelang Yang jaraknya itu 23 km dari tempat kejadian Dari asrama polisi Patuk tadi Dan masih menurut keterangan dari si Sum Kuning ini Beberapa saat setelah dia dibekap dan dibius Setengah sadar, si Sum Kuning ini Hampir dalam kondisi tidak sadarkan diri Dari pengakuannya Dia ini mengaku diperkosa beramai-ramai Di salah satu rumah di daerah Klaten Tercukup sampai di situ Uang hasil jualan telurnya itu Sebanyak 4.650 rupiah Juga dirampas oleh pemuda tersebut Si Sum Kuning ini pada saat itu Dalam kondisi yang lemah dan menyedihkan Dia itu ditinggalkan di tepialan Wates Purworejo Itu di daerah Gamping, Yogyakarta Nah, untuk jarak dari godean itu Ke jalan Wates Purworejo itu Kurang lebih adalah sejauh 24 km Dan ketika si Sum Kuning ini dibuang di sana Menurut penjelasannya itu Suasana di sana itu sudah sangat gelap Kemungkinan sudah di malam hari atau tengah malam Si Sum Kuning ini Mencoba mencari pertolongan Dia ini berjalan menuju ke arah Jogja Dan waktu terus berlalu Hingga keesokan paginya itu Tanggal 22 September 1970 Mulailah terlihat aktivitas masyarakat Yang melewati jalan tersebut Dan si Sum Kuning ini Nekat untuk menghentikan Salah satu becak dengan sisa uang yang dia punya itu Cuman 100 rupiah Dia ini minta diantarkan ke rumah Langganan telurnya itu Di daerah Bumijo Itu rumah Nyonya Sulardi Nah, keadaannya saat itu sangat Menyedihkan dan sangat malang Dimana kaki dan kain yang dikenakannya itu Berlumuran darah Lalu, sesampainya di rumah Nyonya Sulardi ini Si Sum Kuning saat itu langsung menangis keras Sehingga suara tangisannya ini Terdengar hingga ke rumah tetangga Nyonya Sulardi Dan kebetulan sekali Yang mendengar itu adalah Tut Sugiyarto Itu merupakan wartawan dari Kabar Minggu Pagi Itu media di daerah Yogyakarta Karena penasaran si Tut Sugiyarto ini Pergi ke rumah Nyonya Sulardi Dan bertemu si Sum Kuning Dan pada saat itu Si Sum Kuning ini menceritakan Peristiwa yang dialami Kepada si Tut Sugiyarto Dan ketika selesai Mendengarkan penjelasan dari si Sum Kuning ini Tut Sugiyarto ini Menelpon atau menghubungi Sesama rekannya Sesama wartawan Pada pukul 6 pagi Tanggal 22 September 1970 Yaitu menghubungi Imam Sutrisno Yaitu wartawan dari Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Di Yogyakarta Dan si Imam Sutrisno ini Langsung melaporkan ke Unit Polisi Militer Den POM 7 Hingga akhirnya Bantuan datang Dan si Sum Kuning ini Dibawa ke rumah sakit Betesda Dan ketika di perjalanan Kebetulan si Sum Kuning ini Melewati tempat Dimana dia diculik Dan disekap Dan di saat itu Si Sum Kuning menceritakan Semuanya kepada Pihak Polisi Militer tersebut Selanjutnya Di keesokan harinya itu Langsung gegerlah Kasus si Sum Kuning ini Dan membuat masyarakat Pada saat itu Menduga-duga Kalau pelakunya itu Adalah anak pejabat Atau elit di Yogyakarta Karena pada tahun 1970-an itu Tidak semua orang Mampu membeli mobil Kecuali anak pejabat Atau kalangan elit Di Yogyakarta Bahkan kasus si Sum Kuning ini Menyeret Anak dari Paku Alam 8 Yang pada saat itu Menjabat sebagai Wakil Gubernur Yogyakarta Nah Pada saat si Sum Kuning ini Keluar dari rumah sakit Beberapa hari setelah Dibawa ke rumah sakit Anehnya Dia ini langsung Ditangkap Atau ditahan oleh Pihak kepolisian Karena dituduh Memberikan Keterangan palsu Namun Pada saat Ketika mendapat Kesempatan Dalam posisi yang Tersudut Si Sum Kuning ini Sempat bercerita Kepada Pak Selamet Jabarudi Itu wartawan Dari media Ploport Di Yogyakarta Ia itu Menceritakan Bahwa ruang geraknya Itu dibatasi Dan mengaku Disuruh Mengakui cerita Yang berbeda Dari versi aslinya Dan diancam Apabila Dia tidak meneruti Permintaan dari Prolisi tersebut Dia akan diancam Akan disetrum Nah Si Sum Kuning ini Dituduh Dengan Tuduhan Memberikan Keterangan palsu Dan bahkan Parahnya lagi Di suatu malam Polisi mendatangi Sum Kuning Dan menggeledahnya Mereka Menyuruh dia Membuka pakaiannya Dengan alasan Untuk mencari Tanda palu arit Di tubuh Si Sum Kuning Karena pada saat itu Si Sum Kuning ini Diduga Merupakan Anggota Garwani Dan Setelah gue itu Anggota Garwani itu Semacam serikat Perempuan yang didukung Oleh TKI Kalau gak salah Nah Ketika dia Ditahan oleh polisi Kebetulan Keluarlah hasil Visum Yang menyebutkan Kalau Terdapat Bendarahan Di alat kelamin Setelah pudara sobek Dan luka Di paha kanan Dan kiri Pada saat itu Terjadilah Chaos dan protes Besar-besaran Yang dilakukan oleh Masyarakat Yogyakarta Pada saat itu Yang untuk Menuntut si Sum Kuning ini Dibebaskan Nah menurut Masyarakat pada saat itu Si Sum Kuning ini Tidak bersalah Dan Merupakan korban Selanjutnya Si Sum Kuning ini Karena terjadi protes Besar-besaran Maka polisi Melepaskan Si Sum Kuning ini Dari tahanan Namun Kasus si Sum Kuning ini Dinaikkan ke pengadilan Dan ketika Disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan di itu Sidangnya itu Dilakukan secara Tertutup Dalam sidang itu Polisi menghadirkan Seorang pedagang Bakso yang bernama Trimo Yang dituduh pada saat itu Si Trimo ini Dituduh melakukan Pemerkosaan Kepada si Sum Kuning Dan keduanya ini Diframing menjalin Hubungan gelap Namun Si Trimo ini Menolak mentah-mentah Semua Tuduhan si Polisi Karena dia ini Mengaku tidak mengenal Sum Kuning Lalu Pada persidangan Jaksa Menuntut si Sum Kuning ini Tiga bulan Penjara Dengan Satu tahun Percobaan Tetapi Majelis Hakim Menolak Tuntutan Jaksa Dalam putusannya itu Hakim Ketua Itu Bapak Lamijah Mulyarto Menyatakan Kalau si Sum Kuning ini Adalah korban Dan tidak terbukti Memberikan keterangan Palsu Karena itu Menurut Hakim Ketua Si Sum Kuning ini Wajib dibebaskan Dalam putusan Hakim Juga diceritakan Tentang bagaimana Perlakuan polisi Selama si Sum Kuning ini Di dalam tahanan Si Sum Kuning ini Dianiaya Dan tidak diberi obat Sakit Lalu dia ini Terus menerus Dipaksa mengakui Kalau Dia berhubungan Badan dengan Si Trimo Itu sama halnya Dengan si Trimo Yang juga disiksa Dan Dianiaya oleh Polisi Dan Pada saat itu Berita ini Sudah sangat terkenal Kasusnya yang ganjil Kasus si Sum Kuning ini Terdengar hingga ke Telinga General Hugeng Jadi pada tahun 1971 itu Bahkan General Hugeng ini Turun tangan Dan membuat Tim khusus Pemeriksaan Sum Kuning Dengan nama Tim Pemeriksa Sum Kuning Itu dipimpin oleh Kadapol Atau Kepala Daerah Kepolisian Jawa Tengah Itu Suwarjono Untuk kelanjutan Kasus si Sum Kuning ini General Hugeng Melaporkan Progres Kasus si Sum Kuning ini Kepada Presiden Soeharto Namun Bukannya Memberi dukungan Malah Presiden Soeharto Memberikan respon Yang sebaliknya Pada saat itu Justru Soeharto Meminta agar Kasus itu Diambil alih oleh Tim Pemeriksa Atau Tim KOPKAMTIB Karena dianggap Luar biasa sensitif Dan menyinggung politik Pada saat itu Sehingga Kasus ini Perlu diambil alih Sepenuhnya Oleh pemerintah Sejak saat itu General Hugeng Kehilangan jejak Dari perkembangan Kasus si Sum Kuning ini Beliau itu Sangat Kecewa Dalam hati beliau Karena dilepasnya Kasus tersebut Dari kepolisian Beliau Bahkan Pernah berkomentar Tentang kekecewanya Itu yang Saya kutip Di buku biografi Beliau Yaitu Buku Hugeng Polisi Idaman Dan Kenyataan Yang berbunyi Harapan saya Agar urusan Poli itu Tidak dicampur tangan Di pihak lain Sehingga menjadi Memprihatinkan Awalnya ini Keterlibatan General Hugeng ini Di masyarakat itu Memberikan harapan Akan adanya Keadilan Dan hasil yang Sangat jelas Karena integritas General Hugeng Pada saat itu Sangat dikenal Karena beliau ini Sangat jujur Dan sangat tegas Bahkan beliau ini Pernah mengatakan Kalau perlu Diketahui Bahwa Kita ini Tidak gentar Menghadapi orang-orang Gedi siapapun Kita ini Tidak memandang Mulu Kita ini Hanya takut Kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi kalau salah Tetap kita tindak Tanpa memandang Mulu Dan tak lama Kemudian dari Perkembangan baru Kasus Si Sum Guning ini Di persidangan Polisi menemukan Pemurkuasa Si Sum Guning Dan mengumumkan Bahwa jumlah Pemurkuasanya itu Ada 10 orang Namun anehnya Yang menjadi pelaku Adalah Anak-anak orang biasa Bukan anak pejabat negara Dimana hal tersebut Ganjil Karena pada Tahun 1970 itu Yang mampu Beli mobil itu Cuman Anak pejabat Dan Orang-orang Elit Di Yogyakarta Dan Semua Terdakwaksi Pemurkuasa Si Sum Guning ini 10 orang terdakwai ini Membantah keras Melakukan hal tersebut Dan berani bersumpah Rela mati Jika benar Melakukan Pemurkuasaan Terhadap Si Sum Guning Di momen ini Juga General Hugeng Sadar Kalau ada yang Janggal Dan beliau berpikir Kalau ada Kekuatan besar Di balik ini Yang sudah Terusik Dan membuat Kasus ini Tidak dapat Terselesaikan Lalu Beliau pun Sebenarnya Juga Merasa Di dalam hati Itu sudah Melangkah terlalu jauh Dan benar Tidak lama Tidak Terlalu lama Selanjutnya Karir Kapolri General Hugeng Tidak bertahan Setelah investigasi Kasus Si Sum Guning Tepatnya Pada tanggal 2 Oktober 1971 General Hugeng Ini dicopot Sebagai Kapolri Dan digantikan Oleh Muhammad Hasan Pada saat itu Berita ini Meledak Dan Menggegerkan Seluruh Indonesia Jadi Itu membuat Publik Menilai Kalau Si General Hugeng Ini Sengaja Dilengsirkan Sengaja Dicopot Untuk Menutupi Kasus Si Sum Guning Yang menjerat Atau Yang berbau Kontroversial Pada saat itu Sedangkan Si Sum Guning Ini Nasib Nasibnya Di akhir kehidupannya Itu Dia itu Akhirnya Bekerja di rumah sakit Tentara Di Semarang Dan Dia ini Menikah Dengan seorang pria Yang sudah dikenalnya Saat masih Dia dirawat Sayangnya Hingga saat ini Pelaku Dan Kebenaran Dari Kasus Si Sum Guning Ini Masih Misterius Dan Masih Menjadi Misteri Yang Belum Terpecahkan Di Indonesia Oke Sampai Jumpa Di Cerita Misteri Lainnya Dan Kalau Kalian Ingin Membaca Cerita Tentang Atau Sumber Cerita Yang Baca Tadi Itu Udah Gue Lampirkan Di Deskripsi Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Untuk Bantu Channel Ini Berkembang Dan Juga Kalian Sendiri Bisa DM Langsung Ke Instagram Gue Untuk Cerita Selanjutnya Mungkin Akan Gue Pertimbangkan Untuk Gue Bahas Di Cerita Selanjutnya Oke So Sampai Jumpa Cari Bang Bye 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 Aku Saw Sampai